Yang berantakan mungkin masih sempurna antariksa air. Lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau disingkat 8 adalah lembaga pemerintah non-kementeri Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kerdiri gantaraan serta kemanfaatannya. Bertempat 3 sahas Sultan Suwai, Mertapura, 8 bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banjar mengadakan pembukaan sosialisasi keantariksaan dengan mengundang ratusan pelajar di Kota Mertapura. Turut dihadiri Ketua DPRD Banjar, Haji Rusli, Kepala Bapulit Bang Kabupaten Banjar, Galuh Tantri, serta Pejabat Daerah dan Tamu Undangan lainnya. Kepala Bapulit Bang Banjar, Galuh Tantri, menyambut baik atas kegiatan tersebut dan berharap dengan diadakannya sosialisasi ini, kedepannya anak-anak serta masyarakat luas bisa mengetahui peran serta dan fungsi lapan untuk beberapa tahun mendatang. Sehingga bisa segera mengimplementasikan pengetahuan yang di dapat. Pertama, pemerintah Kabupaten Banjar menyambut baik kegiatan dari lapan lembaga penarbangan dan antariksa nasional. Saat ini audiensnya adalah anak-anak sekolah SMA. Mereka adalah calon pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka bisa meng-enhance, meningkatkan knowledge-nya melalui kolaborasi yang dilaksanakan oleh lapan kegiatan sosialisasi ini pastinya akan menambah wawasan mereka lebih jauh khususnya tentang agar-agar bersama. Ketua DPRD Banjar mengatakan bahwa peran serta lapan dalam penelitian telah banyak membantu pemerintahan daerah di berbagai sektor. Di antaranya, pertanian, pembangunan, dan pemutaan wilayah. Serta, beliau juga berharap agar lapan dapat terus aktif mensosialisasi kan capaiannya ke masyarakat secara luas. Menyebutnya sangat positif sekali dan ini sintok hasilannya anak-anak yang dari SMA ini apa sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena pengetahuannya kan mungkin ya ada angkar lagi. Tapi adanya sosialisasi nanti kan ini lebih cerah lagi dia kan untuk ke depan bagaimana. Dan tujuannya kemana setelah berus SMA nanti kan mau ambil yang mana ini apa sebagainya. Umar, Buat, Kominfo Banjar, melaporkan.